Intro Timnas Indonesia U19 bangkit dari ketertinggalan Kebobolan 3 kali lebih dulu Anak Aswet Sintayong mampu melasakkan 3 gol ke gawang Timnas Arab Saudi U19 2 penalti dan 1 gol skema open play Membuat tim Karuda Muda tertinggal 0-3 Irfan Jawri kemudian memperkasih selesih pada akhir babak pertama Sadam Gaffar dan Bright Patarit mencetak gol di babak kedua Sehingga Timnas Indonesia U19 meraih hasil imbang Untuk kali pertama dalam uji tanding di Kroasia Timnas Indonesia U19 untuk kali pertama terhindar dari kekalan Dalam laga uji tanding di ajang internasional U19 Brandly 2020 Ketika bermain imbang 3-3 melawan Arab Saudi Di sisi lain, Fabio Quartararo menjadi pembalap tercepat Di sesi free practice kedua MotoGP San Marino 2020 Dengan mencatatkan waktu 1 menit 32,189 detik Untuk mengitari sirkuit Misano Beberapa pembalap MotoGP menandai persaingan sengit MotoGP 2020 Dengan bergantian mengisi posisi pembalap tercepat hingga menit 10 Sementara pembalap Monster Energy Yamaha Valentino Rossi berhasil jadi tercepat di sisi tes balap ketiga MotoGP San Marino pada Sabtu Ia mengungguli Maverick Vinales dan Fabio Quartararo Vinales dan Quartararo bergantian menomiesi di awal tes bebas ketiga Persaingan antara Vinales dan Quartararo tidak berubah hingga setengah jalan sesi Vinales dan Quartararo sulit digeser dari posisi 2 pembalap tercepat Namun kali ini posisi pertama ditempati Quartararo yang diukur mencatatkan waktu 1 menit 32,60 detik Di saat terakhir Rossi justru menyewa ke posisi pertama Yang sebelumnya berada di ke posisi 15 mencatat waktu terbaik 1 menit 31,86 detik Terima kasih telah menonton